Assalamualaikum, salam rayu teman-teman nah ini masakan atau menu kesukaan kesukaan buak micut nah ini buak membuat soto ayam ini ayamnya tuh bukan ayam negeri ya tapi bukan juga ayam kampung ya ini ayam merah atau ayam petelor ini teksturnya keras mirip ayam kampung kayaknya ini rahasia soto lamongan ya yang kaldonya itu beda banget ini buak mau bikin alam buak ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah aja rasanya mantuk, terkintul-kintul langsung satu ekor ayam ini ayam menggunakan ayam jantan atau ayam petelor nah ini salah gak bo ya ayam petelor, ayam jantan bukan sih dibersihkan dengan garam ya dengan garam ini dibaluri semua biar aroma amisnya hilang dan juga lebih bersih nah apalagi kalau menggunakan daleman kayak gini ya wajib banget diulat-ulat pakai garam lalu dicuci bersih ya dibilas bolak-balik bolak-balik sampai kinclong dan amisnya hilang jangan lupa bulu-bulunya dicabut nah ini buak banyak banget menggunakan garam ya biar bersih langsung abis ini ya kita cuci dibilas beberapa kali ya sampai yakin benar-benar bersih kita tinggalkan ayamnya kita didihkan dulu 3 liter air masukkan 3 batang serai 3 batang daun bawang 9 lembar daun salam 6 ibu jari lengkuas 9 lembar daun jeruk ya ini daun bawangnya masuk di akhir setelah itu kita tutup kita biarkan mendidih nah ini sudah mendidih dan aromanya sudah wangi duluan baru kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih ayam sudah masuk kita akan tutup kita biarkan mendidih ya dengan api sedang rebus sampai lama ya sampai kaldunya keluar seperti ini ya warnanya cantik kuning nah ini ditambah lagi airnya supaya total tetap 3 liter untuk 10 sampai 12 porsi biar makin kuat ini akan kita masukkan beberapa rempah rempahnya boleh disesuaikan dengan yang ada di dapur ya ini mau masukkan 1 jari kayu manis 1 buah pala 3 buah bunga lawang 3 buah kapulaga 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah iris ya biar seger tutup rebus lagi sambil kita siapkan bumbu halusnya iris-iris bumbu halusnya ya ini 15 siung bawang merah 11 siung bawang putih kemudian kita masukkan juga 9 butir kemiri semuanya sudah dibelah-belah dan diiris-iris biar matangnya merata kita tumis ya sampai wangi terutama kemiri ya kemiri wajib banget berubah warna kuning ke coklatan juga bawang putihnya kita osreng-osreng nah ini kalau sudah wangi hampir matang baru kita masukkan teman-temannya ya kunyit dan jahe yang sudah kita iris-iris nah udah deh kita osreng-osreng kunyit dan jahe cukup layu saja kita pantengin kemiri dan perbawangannya nah ini sudah mulai berubah warna ya terutama kemiri dan bawangnya juga aromanya sudah wangi banget nah kalau sudah seperti ini kita masukkan 3 sendok teh terasi ini pengganti 3 sendok makan udang kering atau udang rebon kalau ada ya karena gak ada ini mbok ganti dengan terasi supaya dapet aroma yang kuatnya ya tambahkan 1,5 sendok teh jinten 3 sendok makan ketumbar dan 3 sendok teh lada jintennya wajib ya biar enak udah setelah itu kita haluskan ya nah kembali ke ayam ini makin lama akan makin empuk jadi ini sama dengan ayam kampung ya akan lama sekali empuknya ini kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan kita biarkan mendidih mendidih sampai sekitar 10 sampai 15 menit ya supaya bumbunya menyatu tambahkan 3 sendok teh garam dan setengah sampai 1 sendok teh micin atau MSG kalau suka kalau gak suka bisa diganti dengan 1 sendok teh gula ini mbok tidak menggunakan gula ya nah terus jangan lupa di tes rasa kalau udah oke ya udah enak baru deh taburi dengan irisan daun bawang bagian hijau kemudian masukkan 1 batang daun seledri ini tomatnya ketinggalan ini tomat boleh di awal ya terakhir taburi dengan 3 sendok makan bawang goreng ini mbok campur bawangnya ya bawang putih dan bawang merah udah deh ini udah jadi tinggal nanti kita angkat ayamnya ya kita suir-suir nah ini mbok tambahkan 1,5 buah jeruk nipis ya diperas ini akan membuat rasanya lebih mantap sehingga nanti kalau mau mengkonsumsi tidak perlu menggunakan jeruk lagi itu udah seger banget nah udah deh mari kita angkat ayamnya kita suir-suir dulu ya nah selain ayam yang disuir-suir kita juga akan siapkan penguat rasanya yang bikin nyandu yaitu haluskan 100 gram kerupuk udang setelah digoreng dihaluskan seperti ini ini jadinya koya ya kalau ada tambahkan dengan udang rebon biar lebih enak kalau nggak ada ini buat pakai kerupuk udang saja kemudian jangan lupa sambal 15 buah cabai rawit merah repus dengan 200 ml air lalu dihaluskan tambahkan 1,4 sendok teh garam dan ini dia sambalnya udah jadi jangan lupa taburan irisan daun bawang kemudian kubis dan bihun bihun atau soun ini nanti direndam atau disiram air panas udah deh mari kita santap seperti ini biasanya ya irisan kol mihun kemudian suwir ayam kalau menggunakan ayam pejantan atau ayam petelur itu dagingnya lebih alat lebih kenyal koya udah masuk tambahkan sambal dan mari disiram dengan kuah kaldu yang panas beri perasaan jeruk nipis atau jeruk limo ini enak banget teman ini ya tidak habis ayamnya jadi hanya separuh saja untuk 10-12 porsi nah separuh ekornya ini akan jadikan ayam panggang next video ya selamat mencoba selamat selamat menikmati